Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semuanya Kenalkan nama saya Nur Syifa Salah satu mahasiswi Uwin Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam Hari ini aku mau sharing ke kalian semuanya Mata kuliah apa aja sih yang akan kalian pelajari Selama kalian mengambil jurusan pendidikan agama Islam Jadi perlu kalian ketahui dulu Kalau jurusan pendidikan agama Islam Uwin Antasari Banjarmasin Merupakan jurusan terbaik dan merupakan jurusan tertua Yang ada di Uwin Antasari Banjarmasin Jika kalian mengambil jurusan pendidikan agama Islam Kalian akan mempelajari banyak sekali mata kuliah Khususnya mata kuliah keagamaan Seperti Fikih, Al-Quran Hadis, SKI, dan lain sebagainya Tetapi bukan hanya mata kuliah keagamaan saja Ada beberapa mata kuliah Seperti Psikologi Pendidikan Metodologi Pembelajaran Dan Filsafat Pendidikan Serta yang lain sebagainya Pertama, kalian akan mendapat sebanyak 13 mata kuliah Dengan jumlah SKS 20 SKS Yang pertama ada mata kuliah Pancasila Yang kedua ada pengantar filsafat Yang ketiga ada bahasa Indonesia Yang keempat ada keluarga negaraan Yang kelima ada Islam dan budaya banjar Yang keenam ada study Quran dan hadis Yang ketujuh ada filsafat pendidikan Yang kedelapan ada ulumul Quran Yang kesembilan ada ulumul hadis Yang kesepuluh ada bimbingan konsering peserta didik Yang kesebelas ada pendidikan asrama Yang kedua belas ada bahasa Inggris A Dan yang terakhir ada bahasa Arab A Jadinya pada semester satu ini Kalian akan mendapat pendidikan asrama Yang dilaksanakan selama 2 bulan Yang bertempat di Mahat Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin Kemudian kalian juga akan mendapat Pembelajaran intensif bahasa Atau kalau di UIN Antasari Biasa disebut UPB Unit pengembangan bahasa Yang terbagi menjadi dua Yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris Yang dilaksanakan selama 2 semester Yaitu semester satu dan semester dua Lanjut di semester dua Kalian akan mendapat sebanyak 10 mata kuliah Dengan jumlah SKS 20 SKS Yang pertama ada mata kuliah pengantar integrasi ilmu Yang kedua ada Viki dan Usul Viki Yang ketiga ada Tafusir dan Hadis Tarbawi Yang keempat ada Pendidikan Akidah dan Ahlak Yang kelima ada Ilmu Pendidikan Yang keenam ada Metodologi Pembelajaran PAI Yang ketujuh ada Psikologi Umum Yang kedelapan ada Administrasi dan Manajemen Pendidikan Yang kesembilan ada Bahasa Inggris B Dan yang kesepuluh ada Bahasa Arab B Jadi pada semester dua ini Kalian akan melanjutkan UPB atau kelas bahasa Lanjutan dari semester satu Tapi materinya lebih berkembang daripada yang di semester satu sebelumnya Kemudian lanjut di semester tiga Kalian akan mendapat sebanyak 12 mata kuliah Dengan jumlah SKS 23 SKS Mata kuliah pertama ada Psikologi Pendidikan Yang kedua ada Psikologi Perkembangan Anak Yang ketiga ada Filsafat Pendidikan Islam Yang keempat ada Statistik Pendidikan Yang kelima ada Pengembangan Kurikulum PAI Yang keenam ada Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI Yang ketujuh Kiraatul Qutub Tarbiah Islamiyah Yang kedelapan ada Psikologi Agama Yang kesembilan ada Kuih Rausahaan Pendidikan Yang kesepuluh ada Ilmu Tajwid dan Tahsin Kiraat Al-Quran Yang kesebelas ada Keterampilan Keagamaan Dan yang terakhir ada Keterampilan Komputer Kemudian lanjut di Semester 4 Kalian akan mendapat 11 mata kuliah dengan jumlah SKS 24 SKS Yang pertama ada Mata Kuliah Ilmu Pendidikan Islam Yang kedua ada Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Yang ketiga ada Profesi Keguruan Yang keempat ada Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar Spesifik Yang kelima ada Manajemen Kelas Yang keenam ada Materi PAI SMP dan SMA atau SMK Yang ketujuh ada Teknik Penulisan Karya Ilmu Yang kedelapan ada Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam Yang kesebelas ada Sosiologi Pendidikan Agama Yang kesepuluh ada Sejarah Peradaban Islam Yang kesebelas ada Reading Text in Islam Lanjut di Semester 5 Jadi pada Semester 5 ini Masing-masing mahasiswa atau mahasiswi Uwin Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam akan mengambil kelas konsentrasi Yang dimana terbagi menjadi 4 konsentrasi Yang pertama ada Konsentrasi Akhidah Alak Konsentrasi Fiki Konsentrasi Al-Quran Hadis Dan yang terakhir ada Konsentrasi Sejarah Kebunayaan Islam atau SKI Jadi yang pertama ada Konsentrasi Akhidah Alak Pada konsentrasi Akhidah Alak ini Masing-masing mahasiswa atau mahasiswi akan mendapat 9 mata kuliah Yang dimana terdapat 23 SKS Yang pertama ada mata kuliah Supervisi Pendidikan Yang kedua ada Metodologi Penelitian PAI Yang ketiga ada Metode dan Strategi Pembelajaran Akhidah Alak di MTS atau MA Yang keempat ada Media dan Teknologi Pembelajaran Yang kelima ada Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK Yang keenam ada Materi Akhidah Alak di MTS Yang ketujuh ada Materi Akhidah Alak di MA Yang kedelapan ada Ilmu Tasawuf Dan yang terakhir yang kesembilan ada Praktek Mengajar A atau yang biasa disebut PPL I Lanjut pada Konsentrasi Fiki Masing-masing mahasiswa atau mahasiswi akan mendapat 9 mata kuliah dengan jumlah SKS 23 SKS Yang pertama ada mata kuliah Supervisi Pendidikan Yang kedua ada Metodologi Penelitian PAI Yang ketiga ada Metode dan Strategi Pembelajaran Fiki di MTS atau MA Yang keempat ada Media dan Teknologi Pembelajaran Yang kelima ada Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK Yang keenam ada Materi Fiki di MTS Yang ketujuh ada Materi Fiki di MA Yang kedelapan ada Ilmu Faroid Yang kesembilan ada Praktek Mengajar A Kemudian pada Konsentrasi Al-Quran Hadis Masing-masing mahasiswa atau mahasiswi akan mendapat 9 mata kuliah juga dengan jumlah SKS 23 SKS Yang pertama ada Supervisi Pendidikan Yang kedua ada Metodologi Penelitian PAI Yang ketiga ada Metode dan Strategi Quran Hadis di MTS atau MA Yang keempat ada Media dan Teknologi Pembelajaran Yang kelima ada Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK Yang keenam ada Materi Quran di MTS atau MA Yang ketujuh ada Materi Hadis di MTS atau MA Yang kedelapan ada Tahfiz Al-Quran dan Hadis MTS atau MA Yang kesembilan ada Praktek Mengajar A Kemudian pada Konsentrasi SKI Masing-masing mahasiswa atau mahasiswi akan mendapat 9 mata kuliah dengan jumlah SKS 23 SKS Yang pertama ada Kota Kuliah Supervisi Pendidikan Yang kedua ada Metodologi Penelitian PAI Yang ketiga ada Metode dan Strategi Pembelajaran SKI di MTS atau MA Yang keempat ada Media dan Teknologi Pembelajaran Yang kelima ada Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK Yang keenam ada Historiografi Yang ketujuh ada Materi SKI di MTS atau MA Yang kedelapan ada Sejarah Islam di Indonesia Dan yang kesembilan ada Praktek Mengajar A Konsentrasi Akhidah Ahlam Ada 10 mata kuliah dengan jumlah SKS 24 SKS Yang pertama ada mata kuliah Masail Fiki Al-Hadisah Yang kedua ada Pendidikan Keluarga dan Masyarakat Yang ketiga ada Proposor Penelitian Yang keempat ada Pemikiran Ulama Banjar Bidang Kalam dan Tasawuf Yang kelima ada Ilmu Kalam Aliran Teknologi Dalam Islam Yang keenam ada Media Pembelajaran Akhidah Ahlak di MTS atau di MA Yang ketujuh ada Evaluasi Pembelajaran Akhidah Ahlak di MTS atau di MA Yang kedelapan ada Perbandingan Mazhab Dan yang kesembilan ada Kawaid Al-Imla wa'ahad Dan yang kesembilan ada Praktek Mengajar B Ada Konsentrasi Fiki Masing-masing mahasiswa akan mendapat 10 mata kuliah dengan jumlah SKS 24 SKS Yang pertama ada Masail Fiki Al-Hadisah Yang kedua ada Pendidikan Keluarga dan Masyarakat Yang ketiga ada Proposor Penelitian Yang keempat ada Pemikiran Ulama Banjar di Bidang Fiki Yang kelima ada Media Pembelajaran Fiki di MTS atau di MA Yang ketujuh ada Evaluasi Pembelajaran Fiki di MTS atau MA Yang kedelapan ada Perbandingan Mazhab Yang kesembilan ada Kawaid Al-Imla wa'ahad Dan yang kesepuluh ada Praktek Mengajar B Kemudian pada semester 6 Ponsentrasi Al-Quran Hadis Akan ada 10 mata kuliah dengan jumlah SKS 24 SKS Yang pertama ada mata kuliah Masail Fiki Al-Hadisah Yang kedua ada Pendidikan Keluarga dan Masyarakat Yang ketiga ada Proposor Penelitian Yang keempat ada Metode-Metode Tafsir Yang kelima ada Ulumul Quran Lanjutan Yang keenam ada Ulumul Hadis Lanjutan Yang ketujuh ada Media Pembelajaran Quran Hadis di MTS atau di MA Yang kedelapan ada Evaluasi Pembelajaran Quran Hadis di MTS atau MA Yang kesembilan ada Kawaid Al-Imla wa'al-Khan Dan yang kesepuluh ada Praktek Mengajar B Kemudian pada mata kuliah SKI semester 6 Masing-masing mahasiswa akan mendapat 10 mata kuliah Dengan jumlah SKS 24 SKS Yang pertama ada Masail Fiki Al-Hadisah Yang kedua ada Pendidikan Keluarga dan Masyarakat Yang ketiga ada Proposor Penelitian Yang keempat ada Evaluasi Pembelajaran SKI di MTS atau MA Yang kelima ada Sejarah Pembelajaran SKI di MTS atau MA Yang kelima ada Sejarah Pemikiran Modern dalam Islam Yang keenam ada Media Pembelajaran SKI di MTS atau MA Yang ketujuh ada Peradaban Islam di Kalimantan Yang kedelapan ada Sejarah Pendidikan Islam Kalimantan Selatan Yang kesembilan ada Kawaid Al-Imla wa'al-Khan Dan yang terakhir ada Praktek Mengajar B Jadi disini ada Praktek Mengajar A dan Praktek Mengajar B Yang pertama ada Praktek Mengajar A Praktek Mengajar A ini biasanya dilakukan mahasiswa Di lingkungan kampus bersama dengan mahasiswa yang lainnya Sedangkan pada Praktek Mengajar B atau yang biasa disebut PPL II Itu biasanya mahasiswa terjun langsung ke sekolah Untuk langsung mempraktekkan pengajaran kepada murid-murid Atau siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut Kemudian pada semester tujuh kalian akan menghadapi yang namanya KKN Dan mendapat jumlah SKS 4 SKS Ini merupakan pengabdian masyarakat yang berlangsung selama satu bulan Di desa-desa yang sudah ditentukan oleh kampus masing-masing Kemudian sebelum KKN ini biasanya ada yang namanya seminar proposal atau sempro Dan ini merupakan langkah atau tahap pertama dalam perjalanan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Untuk informasi lebih lanjut Kalian bisa klik Instagram HMJPAI Dan kalian bisa buka link yang ada di videonya Mungkin itu saja penjelasan dari saya Semoga bisa dipahami dengan baik Salah dan hilang mohon dimaafkan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton